Apakah kalian sering ditroll di ranked match? Ketemu 3 marksman? Kemudian sering disuruh pakai tank tapi bukan usernya? Gak naik-naik ke legend gara-gara ketemu team yang suka nge-troll? Ya, saya tahu keresahan kalian untuk semua itu. Tapi tenang, disini saya punya solusi untuk mengatasi semua masalah itu disini guys. Oke, jadi disini ada bug atau glitch dimana kalau kalian AFK itu kalian gak bakalan dibanet oleh Moonton atau credit score kalian tuh gak bakalan dikurangi disini guys ya. Jadi bug ini atau glitch ini saya dapat dari channel Arya Muhammad. Jadi jangan lupa di subscribe channelnya guys ya. Dan terima kasih banyak buat Arya Muhammad yang sudah izinkan saya untuk bikin video ini guys ya. Oke, seperti apa kira-kira cara kerjanya? Kita langsung gaskan aja. Pertama-tama kita lihat dulu nih credit score dan hasil pertandingan saya guys ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat hasil pertandingan saya disini saya udah coba satu kali tadi ya. Sebelum saya record ini saya udah coba sekali ini ya saya AFK ya. Kemudian kalau kita lihat disini pertandingan kadita kita kalah-menang, kalah-menang, kalah-kalah-kalah gitu ya. Itu sangat stress banget. Saya tahu, ngerti banget buat teman-teman yang solo player. Apalagi main di tier rendah itu bakalan stress banget sih sering ketemu tim yang ke-troll gitu ya kan. Mau naik ke legend gak bisa-bisa disini guys ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke credit score saya dulu guys. Nah, disini credit score saya 110 guys ya. Kalau kita lihat disini belum ada pelanggaran apapun ya. Jadi disini pemulihan credit score haliannya 0 per 12. Tingkat pelanggarannya masih 0 persen disini guys ya. Nah, kalau kita lihat disini yang tadi ada AFK sih. Tapi ini bukan saya kayaknya. Ini yang AFK Amir ya. Orang lain itu guys ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke ranked match. Kita langsung search aja matchnya guys ya. Kita akan mulai main di ranked dan kita akan buktikan apakah bug atau trik ini berhasil atau enggak ya. Karena sebelumnya saya berhasil sih guys ya. Tanpa terkena sanksi disini guys ya. Oke, mungkin video ini gak akan saya cut ya. Gak akan saya edit. Tetapi akan saya percepat aja. Biar ini videonya gak terlalu panjang guys ya. Jadi kita akan percepat band picknya aja disini guys ya. Kita tungguin aja band picknya. Oh iya, sebelumnya disini saya ingin kasih tau mereka dulu nih guys. Kalau saya AFK ya. Surrender aja. Surrender aja biar invalid guys. Nah, jadi kalau kita AFK, kita suruh mereka surrender aja biar matchnya invalid disini guys ya. Soalnya jaringan saya nge-lag nih. Nge-lag nih ya kan. Oke, kita pick Kandita dulu guys. Kita pick Kandita dulu guys ya. Jadi kita akan pick Kandita. Kita gak nge-troll sih picknya. Kita gak usah nge-troll disini guys ya. Dan kita akan lihat apakah tim kita nge-troll atau enggak nih. Ini biasanya public epic nih suka nge-troll guys. Mereka udah maki-maki nih ya. Mereka udah maki-maki guys. Ada bintang-bintang-bintangnya S1 ya. Kita dikatain apa cobain ya. Desain seorur sama sistem guys. City krillnya juga udah ngamuk nih S5-nya guys. Nah, jadi dengan adanya bug ini, teman-teman itu lebih bisa terbantu sih menurut saya guys ya. Jadi kalau teman-teman ketemu tim yang, ya biasa lah ya. Kalau ketemu tim yang nge-troll, kayaknya agak males banget mau main gitu ya kan. Ada yang nge-pick Bane, tapi pake spell healing guys. Ngapain coba itu Bane sudah bisa nge-heal sendirinya pake spell healing ya kan. Gak masuk akal itu kalau kita ketemu yang benar-benar nge-troll disini guys ya. Apalagi biasanya ada yang nge-pick sampai 3 marksman. Aduh, pusing kepala sih. Ketemu player-player kayak gitu asli pusing kepala sih guys ya. Apalagi ada konspirasi dark systemnya Muntun lagi disini ya kan. Dark system Muntun ini, kalau kita sudah win streak guys ya. Kita langsung diketemuin sama player yang nge-troll guys. Auto loss streak guys ya. Soalnya disini saya udah pernah kena juga ya. Kemarin saya main kadita di ranked 5 kali ya. Win streak itu. Eh habis itu langsung loss streak guys. Langsung dari legend 5 turun ke epic 1 lagi. Waduh, kacau sih guys ya. Oke, kita tungguin lagi sampai masuk ke gamenya ini guys ya. Nah, ini kita udah masuk game. Kalian jangan ngapa-ngapain guys. Diam aja. Gak usah beli item, gak usah gerakin joystick, gak usah naikin skill. Tapi masih boleh chat ya. Kita chat dulu. Like woy. Gak bisa gerak. Gak bisa gerak ya. Biar nanti mereka surrender guys. Biar invalid ya. Kita biarkan dulu sampai menit 2.20. Jangan diapapain. Kita tungguin sampai menit 2.20 guys ya. Nanti di menit 2.20. Baru kita matikan data selurernya guys ya. Kalau teman-teman main pakai kuota. Teman-teman matiin data selurernya. Kalau teman-teman main pakai wifi. Ya matikan wifi-nya. Tapi kalau teman-teman pakai wifi tetangga. Suruh itu tetangganya matiin modem-nya guys. Gak guys. Jadi tinggal matiin wifi-nya aja ya. Kalau teman-teman pakai wifi disini ya. Oke, nanti di menit pertama. Nanti kita akan didetect tidak aktif guys. Nanti dia akan muncul sebuah notifikasi disini ya. Bentar lagi ini. 3 detik lagi bakalan ada muncul 1 notifikasi. Nah, ini peringatan. Jika tidak melakukan aktivitas yang valid. Untuk waktu yang lama. Sistem akan mengkonfirmasi Anda sebagai perilaku AFK. Atau performa buruk secara sengaja. Dan Anda akan diberikan sanksi yang berat. Nah, kalau kita AFK. Otomatis kan bakalan dikurangi ini ya. Credit score. Dan kemudian kita akan di-ban. Gak bisa main ranked selama beberapa menit disini guys ya. Oke, disini kita akan tunggu dulu sampai menit 2.20 ya. Saya gak nampak ini udah menit berapa. Saya lihat di layar aja sih guys ya. Jadi saya lihat di layar. Ini sudah menit 1 menit 30 detik ya. Kita akan tunggu sampai 2 menit 20 disini. Dan semoga tim kita mau surrender disini guys ya. Karena kalau tim kita gak surrender. Bug ini gak bisa guys. Bug ini gak berlaku kalau tim kita gak surrender guys ya. Jadi kalau misalkan tim kita lanjut main. Habis kita nih. Credit score kita bakalan langsung dikurangi guys ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai bug ini. Ternyata tim kita gak surrender. Kalian harus lanjut main disini. Kalau kalian gak lanjut main. Habis guys. Credit score kalian bakalan dikurangi guys. Oke kita tungguin lagi 10 detik lagi ya. 10 detik lagi kita matiin data seluler kita guys. Ini udah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita matiin data seluler kita guys ya. Dan kita tunggu 1 menit. Nah kita tunggu 1 menit. Habis itu baru kita nyalain lagi datanya. Di sini saya pasang stopwatch dulu guys. Nah jadi di sini saya pakai stopwatch dulu. Kita tunggu sampai 1 menit guys ya. Nanti setelah 1 menit baru kita nyalain datanya. Dan semoga tim kita mau surrender sih. Kalau tim kita masih lanjut main. Otomatis kita mau gak mau harus ikut main lagi ya. Supaya nanti kita gak kena ban sama muntun guys. Tadi di percobaan sebelumnya saya udah coba 3 kali sebenarnya. Ada 2 kali dimana tim saya tidak mau surrender. Otomatis saya ikut main lagi guys. Dan akhirnya ada 1 match yang menang. Dan saya dapat MVP. Dan ternyata memang gak dikurangi guys ya. Credit score nya kalau kita lanjut main. Kemudian match kedua sama juga. Timnya gak mau surrender nih. Saya ikut main lagi. Kalah guys. Kalah tapi saya dapat gold disini. Dan itu juga gak dikurangi sih credit score nya guys ya. Oke bentar lagi udah mau 1 menit. Kita akan nyalain datanya guys ya. Kita tunggu bentar lagi guys. Oke kita siap-siap nyalain datanya disini guys. Nah jadi kita tinggal nyalain datanya. Kita tunggu beberapa saat. Dan dia ada pemberitahuan sistem. Koneksi jaringan gagal. Menghubungan kembali. Kita tinggal klik ok saja. Nah kalau kita langsung dibawa ke lobby. Maka tim kita itu surrender guys. Jadi invalid disini guys ya. Kita cek dulu di hasil pertandingannya. Nah tuh kan invalid ya. Ada tulisan invalid disini. Ternyata kita dianggap sebagai AFK disini guys ya. Dan ternyata disini bukan nama kita sih. Karena mafioso telah AFK selama 3 menit. Kok mafioso? Kok bukan gue yang AFK? Gimana ini? Kok malah Mia nya yang AFK guys? Bentar bentar bentar. Wah gak beres nih. Gak beres nih guys. Kita coba lihat dulu battle field nya. Padahal kita yang AFK. Tapi kok mafiosonya dianggap AFK kan? Credit score kita belum kurang. Coba kita reload dulu guys. Kita reload dulu guys. Oke coba kita cek mail nya dulu guys ya. Ini ada pemberitahuan invalid match. Gimana sih kok mafioso yang jadi AFK guys? Jadi ada beberapa player meninggalkan permainan. Untuk jangka waktu yang lama. Secara sengaja. 8 poin akan dikurangi katanya. Coba-coba kita lihat lagi di ini ya. Di hasil pertandingan. Bukan kita yang AFK loh ini guys. Credit score masih 110. Kalau gitu kita coba sekali lagi guys ya. Kita coba sekali lagi guys. Kita akan coba sekali lagi. Soalnya yang AFK kok bukan saya gitu loh. Kok orang lain yang AFK? Nah ini kita skip aja deh guys ya. Biar tidak terlalu lama videonya ya. Kita skip sampai masuk ke dalam gamenya guys ya. Oke guys ini percobaan kedua kita ya. Semoga mereka mau surrender guys ya. Jadi kita disini udah terdetek AFK ya. Bentar lagi saya akan matikan datanya. Kita tunggu menit 2.20 baru kita matiin datanya. Nah ini kita matiin datanya ya. Kita matiin datanya. Terus kita akan tunggu 1 menit guys. Saya pasang stopwatch dulu guys ya. Kayaknya ini gak mungkin surrender mereka guys. Soalnya tadi mereka udah banyak kill guys. Di early game aja udah dapet 3 kill lah. Soalnya kita tunggu dulu guys. Tunggu 1 menit baru kita hidupin datanya lagi. Kita lihat apakah mereka mau surrender atau enggak nanti guys ya. Jadi kenapa kalau kalian bertanya harus nunggu 1 menit? Itu karena kalau sistem Muntun ya. Sistem Mobile Legends kalau kita gak aktif 3 menit baru bisa invalid guys ya. Jadi harus nunggu sampai 3 menit baru bisa invalid. Jadi jangan sampai sebelum 3 menit ketiga kalian aktifkan datanya. Itu bakalan gagal guys ya. Jadi harus paskan di atas menit ketiga guys ya. Biar bug ini atau grids ini work guys ya. Oke kita nyalakan datanya. Nah disini kan koneksi jaringan gagal nih. Menghubungkan kembali. Kita tinggal klik OK aja. Kalau kita gak dibawa ke lobby seperti ini guys. Oke pas ya. Pas banget surrender mereka guys. Pas banget mereka surrender ya. Untung saja mereka surrender disini guys ya. Kita lihat ya apakah VE Gaming akan terkena pengurangan credit score atau enggak guys ya. Disini untuk bintangnya sih gak turun guys. Nah ini gak ada hadiah karena kita invalid. Nah karena VE Gaming telah AFK selama 3 menit ya. Dan seluruh teman satu timnya memilih untuk menyerah. Oke kita kembali ya. Oke kita lihat di bagian hasil pertandingan dulu. Disini kan kita AFK nih di ranked match ya. Kita lihat di bagian credit score. Masih tetap 110 guys. Tidak ada pengurangan sama sekali. Kita lihat di bagian mail dulu. Pemberitahuan invalid ya. Jadi disini dituliskan beberapa player meninggalkan permainan untuk jangka waktu yang lama atau secara sengaja bermain dengan tidak bagus. 8 poin akan dikurangi. Kalau kalian bilang ah itu pasti nanti bakalan dikurangilah credit scorenya. Mungkin delay. Gak mungkin guys. Sekarang disini saya udah coba ya. Tadi saya udah coba guys. Yang ini. Yang ini saya cobanya berapa jam yang lalu ya. Kita lihat dulu nih pemberitahuan invalidnya guys. Ini tulisnya hari ini ya doang sih. Tapi saya masih ada satu bukti guys. Saya masih ada satu bukti. Saya liatin ya buktinya guys ya. Oke guys jadi ini akunnya VE Gaming yang di advanced server guys ya. Kalau teman-teman gak percaya tuh lihat ya di bagian mailbox ya. Disini ada pemberitahuan invalid match 2 hari yang lalu malahan guys ya. Dan kalau kita lihat hasil pertandingannya. Ini yang terakhir saya AFK pakai tick reel. Saya sengaja gak mau jalan juga seperti yang tadi guys ya. Saya terapkan bugnya. Dan kalau kita lihat di credit score. Itu masih 110 guys. Tapi ada tingkat pelanggarannya 1% nih. Yang di original server tadi gak ada sih guys ya. Tapi yang di advanced server ini ada tingkat pelanggarannya 1% nih. Tapi credit scorenya gak dikurangi. Dan kita gak dibanet dari ranked match ya. Oke kita lihat lagi guys. Apakah bener credit score kita bakalan dikurangi. Apakah ini ada terjadi delay untuk pengurangan credit scorenya atau enggak. Kalau kita lihat di mail masih aman ya. Masih aman tidak ada pemberitahuan apa-apa. Kemudian di hasil pertandingan kita lihat ini yang terakhir kita AFK. Dan di credit score kita masih 110. Credit scorenya tidak ada mengalami pengurangan disini guys ya. Dan riwayat credit scorenya malahan gak ada. Ini minus 2 nya udah lama ini. Dari tanggal 11 ini ya. 11 Mei ini guys ya. Kita kan ini udah bulan April nih. Nah jadi bug ini bisa teman-teman terapkan jika teman-teman ketemu tim yang suka nge-troll. Yang nge-trollnya kelihatan di band pick sebenarnya ya. Kalau band picknya udah gak beres itu bakalan mereka udah pasti nge-troll sih guys disini guys ya. Oke mungkin ini saja sih trik. Untuk teman-teman mengatasi bagaimana caranya mengatasi ketemu tim yang nge-troll. Atau biasanya kalau teman-teman berada di urutan kelima suka disuruh pakai tank. Padahal kalian gak bisa main tank ya kan. Nah teman-teman bisa coba glitch atau bug ini sih guys ya. Dan ingat ya. Kalau tim kita gak surrender. Teman-teman harus lanjutkan main. Supaya teman-teman tidak terkena band atau pengurangan kredit skor ya. Nah pokoknya kalau tim kita gak surrender. Kalian harus lanjutin main. Kalian jangan tinggalin ya. Kalau kalian tinggalin itu sama saja kalian bakalan dikurangi juga kredit skornya disini guys. Oke mungkin sampai jumpa di video-video ya. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat. Buat kalian semua jangan lupa di like, komen, subscribe tentunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Oh iya guys disini ada tambahan lagi guys. Jadi setelah tadi saya follow si mafioso yang AFK tadi. Setelah saya perhatikan di hasil pertandingan dia. Ternyata dia gak ada AFK guys. Tuh dia terakhir main pakai Miya. Dan disini ada kita nih. VGamingnya guys ya. Jadi matchnya gak AFK dianya. Kok bisa dia yang dianggap AFK ya. Kalau kita lihat kredit skornya sih 102 sih disini guys ya. Aduh parah sih ini sistem muntun salah mendeteksi kayaknya guys ya. Harusnya VGaming AFK ya. Nah coba kita buktikan lagi apakah kita bisa search match atau enggak guys ya. Karena tadi kan kita udah AFK tuh. Tuh masih bisa guys ya. Ternyata gak terkena pelanggaran disini guys ya. Ketika kalau kalian pakai bug ini ya. Oke guys. Sampai disini aja dulu guys. Pemberitahuan tambahannya. Bye-bye.